Pemirsa Turnamen Bola Foli memperebutkan Piala Gubernur Kepri telah digelar di Dabuk Singkep, Kabupaten Lingga. Turnamen yang dilaksanakan di halaman Gedung Nasional Dabuk Singkep itu diikuti sebanyak 8 tim. Koordinator Bola Foli Piala Gubernur Kepulauan Rialzona Lingga tahun 2023, Munzilin Hasibuan mengatakan kalau saat ini Turnamen Bola Foli tersebut telah memasuki babak semifinal. Sedangkan untuk final nanti akan digelar setelah Hari Raya Idul Adha tahun ini. Terkait teknis pertandingan, Munzilin Hasibuan mengatakan kalau pemain yang ikut bertanding pada ajang Turnamen Piala Gubernur Kepulauan Rialzona tersebut harus KTP Lingga. Selain itu, Munzilin Hasibuan berharap dengan digelarnya Turnamen Bola Foli merebutkan Piala Gubernur Kepulauan Rialzona tersebut bisa juga berdampak positif pada pelaku usaha yang ada di Dabuk Singkep. Saat ini kita sudah sampai ke babak-babak besar dan hari ini kita lakukan paket yang final. Untuk yang pertama, kita bertanding antara tim dari Trogope melawan tim dari Selanjut. Yang kedua, tim dari Harga melawan tim dari pendidikan pemuda generasi. Harapkan kita, kegiatan ini bisa memberikan dampak positif, khususnya untuk UMKM kita, apalagi perkembangan sekarang kan cukup pelit. Dan mungkin kita ini bisa memberikan sedikit dampak berikilah untuk mencapai matematik pada Trogope. Untuk aturan main pada Turnamen ini, itu memang diwajibkan pemain pemain tahun 2000, jadi itu 23. Jadi pemainnya harus ber-KTP Kabupaten Lingga, yang diputus di Kabupaten Lingga. Walaupun sebenarnya kegiatan ini dilaksanakan untuk belajar Provinsi Kepri, boleh. Tapi kami dari PPF menegaskan bahwa pemain yang bisa bertanding di Turnamen ini, putusnya ber-KTP Kabupaten Lingga. Antusias masyarakat Dabok Singkep dan sekitarnya terlihat sangat tinggi, dengan digelarnya Turnamen Bola Voli yang memperebutkan Piala Gubernur Kepuluan Riau, dan dilaksanakan di Dabok Singkep Kabupaten Lingga. Keliling lapangan pertandingan terlihat dipenuhi masyarakat, yang datang menyaksikan langsung pertandingan tersebut. Dengan digelarnya Turnamen itu, diharapkan juga dapat melahirkan para pemain bola voli yang berprestasi nantinya. Iman TV Kepri dari Lingga, mengabarkan.